Tidak ingin melewatkan momen tumbuh kembang sang buah hati, Jessica Iskandar kini lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Dan berikut penuturan. Sejak Jessica Iskandar kembali ke dunia entertainment setelah memiliki seorang anak bernama El Barak Alexander, kini ia memang sudah jarang tampil di beberapa acara. Seakan tak ingin melewatkan momen berharga perkembangan sang putra, artis yang akrab di Sapa Jedar ini pun lebih selektif dalam memilih job di dunia hiburan agar dapat meluangkan waktu bersama baby El. Iya, masih tetap mengurangi pekerjaan karena, apa ya, dulu mungkin aku nggak terlalu suka sama anak kecil, tapi begitu aku punya anak, rasanya berubah gitu. Rasanya tuh setiap hari pengen selalu ada di dekat dia, setiap hari selalu pengen ngeliat dia ngapain, belajar yang baru dari dia itu apa-apa, jadi itu berubah sekarang. Sepuluh bulan merupakan masa-masa keemasan seorang anak, waktu di mana ia sedang berada dalam fase-fase yang mengemaskan. Hal itulah yang membuat Jessica tidak ingin berlama-lama jauh dari sang anak. Lalu sudah sejauh mana perkembangan baby El saat ini, dan hal apa yang paling dirindukan Jedar saat tidak sedang bersama baby El. Sehat, dia senang, bahagia, terus dia lagi banyak belajar macam-macam, udah mulai makan makanan aku, ketawanya, senyumnya, terus kalau aku tuh, kalau misalnya aku gendong dia, aku suka ditepok-tepok, sabar-sabar, disurut gitu, jadi itu aku kayak kangen gitu, apalagi aku suruh cium aku, dia lucu banget ya pokoknya. Meski baby El sudah mulai beranjak besar, ditambah dengan bantuan kedua orang tuanya untuk menjaga baby El, nyatanya Jedar belum terlalu memikirkan untuk kembali aktif bekerja seperti sebelumnya. Sekarang udah punya tanggung jawab, udah beda rasanya, jadi sebenarnya ya, apa ya, kalau mungkin dulu tergila-gila untuk kerja, 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 kalau sekarang lebih, apa ya, untuk anak, anak, terus untuk kebahagiaan kita berdua, seperti apa, kenapaannya, bagaimana, gitu. Jadi lebih fokus ke situ, kalau kerja, ya namanya manusia, perlu makan, perlu apa-apa ya, harus bekerja. Salut ya, dengan totalitas Jedar dalam mengurus buah hatinya seorang diri. Ya, lagi lucu-lucunya pasti jadi lebih selektif juga untuk pekerjaan. Betul, lagian memang ya, Bim, sebagai seorang, sebagai seorang tua, gitu ya, menjadi orang tua, tuh memang dituntut yang namanya bijaksana. Bijaksana dalam arti yang lebih luas lagi, memprioritaskan hal yang lebih penting. Ya, dong, ada sekali prioritas. Saat ini punya anak yang lucu banget, butuh banget apa perhatian yang lebih-lebih lagi, pasti itu prioritasnya. Walaupun memang ada yang dikorbanin, hal ini adalah pekerjaan, sumber pendapatan, dan sebagainya. Tapi saya yakin ada kebahagiaan lain di balik itu semua. Semoga nular nanti ke saya. Amin. Semoga punya anak juga nanti ke saya. Amin.